Berjumpa lagi dengan gue di channel ini dan sekarang kita lanjutkan playlist to university Kemarin udah sesi ketiga di semester 2 Jadi di video ini kita lanjutkan sesi keempat Apa yang akan kita pelajari mungkin kurang lebih kita akan belajar yang namanya animasi dan implementasi librari dari animasi itu gitu ya Dan juga kita belajar baca dokumentasi Apalagi kalian yang masih pemula ataupun yang udah jago tapi gak bisa baca dokumentasi itu kacida namanya kalau dalam bahasa Sunda mah ya bro ya Kalau jadi programmer minimal itu bisa baca dokumentasi walaupun gak jago ngoding itu minimal menurut gue ya Percuma jago banget ngoding tapi pas dikasih dokumentasi apa ah gimana cara pakenya bingung gitu Dan buat kalian yang belum tau dokumentasi itu apa jadi kurang lebih kita sebagai programmer biasanya nanti ada kayak macam librari ataupun framework ataupun tools apapun itu Dan mereka tools-tools yang kita pake itu ada yang namanya dokumentasinya kayak cara penggunaannya kayak gimana Terus supaya bisa best practice itu kayak gimana dan lain-lain itu mesti kita pahami sebagai programmer Dan ditambah lagi dokumentasi itu biasanya bahasa Inggris Jadi lu harus setidaknya bisa menguasai sedikit lah mengerti bahasa Inggrisnya walaupun gak jago ngomong bahasa Inggris tapi gak apa-apa yang penting Cukup mengerti aja gitu karena kan ada google translate juga gak perlu susah-susah Oke langsung aja masuk kita coba buka proyekan terakhir kita di playlist Cuy University semester kedua Terakhir itu ada di sesi ketiga ya jadi sekarang sesi empat dan kita akan full copy yang sesi ketiga dan di sesi empatnya kita akan modif menggunakan animasi Kalau kita lihat sesi ketiga itu masih kayak beginian Ya kelihatan ya masih kayak beginian Diklik jasa masuk sini dan ya ada komponen-komponen standar website Ini navigation bar udah ada animasinya sedikit ini manual kita pake transform Kalau gak salah gue ya apa translate gitu ini 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 Ada animasi tapi manual pake CSS dan sekarang kita akan belajar animasi pake library gitu ya library yang ada Pertama kita buka dulu VS Code nya ini sesi tiga kita copy ya ini kita copy kita bikin yang baru disini Tempel paste kayak gitu terus disini ganti aja namanya jadi sesi keempat alright Sesi empat isinya masih sama kayak sesi tiga tapi kita akan modif gitu kita akan implementasi library nya sekarang Jadi kita buka VS Code nya bareng-bareng disini gue klik kanan terus open with code Atau kalian mau pake git base disini tinggal ketik kode titik gitu ya itu juga bisa Eh mana sih VS Code gue tunggu tunggu Nah kode titik kayak gini juga bisa atau mau klik kanan aja boleh terserah lu pokoknya buka aja gitu ya Dibuka kita tunggu dan muncul kayak begini Ini masih sama kayak yang sesi ketiga Cuman kita ganti nama foldernya jadi sesi empat Karena kita akan implementasi yang namanya library animasi ya bro Index HTML kita buka terlebih dahulu kurang lebih seperti ini bisa dilihat kan aman ya Alright Ini terlalu zoom gak sih gue Segini kan harusnya cukup ya segini ya Kita akan tambahkan menggunakan CDN Jadi CDN itu kurang lebih kalau disingkat atau singkatannya adalah content CDN Content Delivery Network Yang artinya kita bisa tempel librarynya di bagian dalam head yang ada di index HTML kita Supaya kita tidak perlu mendownloadnya gitu Jadi CDN itu manfaatnya Tanpa perlu kita punya asetnya mereka di folder kita Kita bisa pake librarynya mereka Kayak banyak lah Kayak bootstrap terus Yang gitu-gitu banyak ya Tapi sekarang kita akan pake yang namanya Animate CSS Animate CSS Kalian bisa buka ya Di Google Animate CSS Dan buka yang Animate.style Animate style Ini ya Yang paling atas Klik aja Dan kita akan pelajari dokumentasi Dari website Animate style Seperti ini Jadi keuntungan pake library itu kurang lebih Supaya memudahkan kita dalam mendevelop sesuatu Menjadi lebih cepat dan efisien gitu ya Cuman bakal banyak plus minus juga Sebenernya apakah website-nya performance-nya jadi lambat Dan kawan-kawannya Tapi apa salahnya Kalau lagi belajar mah Cobain aja Gak usah terlalu mikirin Performance-performance Itu beda cerita Nanti mungkin di ending kita akan pelajari Yang namanya performance Di dalam sebuah website Tapi itu kayaknya di Playlist semester berikutnya aja deh Kayaknya ya Oke Kita baca Scroll ke bawah ya Dari Animate CSS ini Untuk penggunaannya itu seperti apa Kita scroll ke bawah Ada installation and usage Atau penggunaannya Kalian mesti tau Disini Dia pake Metode penginstalan Banyak gitu ya Ada yang pake NPM Ada juga yang pake Yarn Ada juga yang Pake CDN Nah Karena kita cuman HTML dan CSS Ini gak pake Node.js Jadi gak pake NPM NPMan kita Gak pake Yarn juga Kita install pake yang namanya CDN Dengan cara yang paling mudah Yaitu tempel link ini Ke dalam head Ini tuh contoh gitu bro Mereka tuh ngasih sample ini Yang artinya bahwa Si link ini Taruh lah di dalam head Gitu Jangan lu kopas semuanya Sama head-headnya juga Kalau lu udah punya headnya Dan kalau lu liat di VS Code Kan itu udah ada headnya bro Ini head lu Terus disimulasi sini Link ini Jadi kita tinggal Copy ini Thread Masuk ke browsernya Eh ke browser Ke VS Code sini Kalau gue biasa taruh Di atas Ini nih Di atas title Termasuk yang ini juga Kita pindahin ke atas title Misalnya kayak gini Biar Biar Susah banget ngomong title Tile Tile lagi Title itu biar di paling bawah aja ya Di atas slide side Biar gak pusing aja gitu Ini link disini Ini kan yang udah Kita punya yang CSS ya Di projekan sesi 3 sebelumnya Di bawah sini kita enter Tempel yang tadi bro Tempel yang udah lu copy Di website Animate CSS nya Kalau tampilannya rusak Seperti ini Kalian tinggal pencet Alt Shift F Maka akan langsung lurus Sejajar sebaris Kalau misalnya Iniannya ke kanan gitu Melenceng Gini ya Lu melenceng kayak begini Lu tinggal pencet Alt Z Nah Jadi dia gak ada melenceng Turun ke bawah semuanya gitu Ini sudah kita masukkan CDN Dari Yang namanya Animate CSS Disini Makanya linknya Itu CDNJS .cloudflare.com Ajax Blablabla Blablabla Gak usah peduliin ini Gak usah hapalin ini Karena ini lu bisa kopas Dari dokumentasi setiap library Yang lu bakal pasang nanti Ini apa? Ini tuh sama aja Kayak si Style CSS yang kita punya Kita kan udah ngeimport juga CSS kita sendiri nih bro Sini kan ada style CSS Ini style CSS punya kita Masing-masing Kita bikin manual CSS nya Terus yang ini Itu CSS punyanya si Sonoh Punyanya si Animate CSS Makanya Dia CDN Nah kita gak ada disini Folder punya mereka tuh gak ada Jadi kita langsung Ngambil dari internet Efeknya apa? Yaudah Seamless gitu bro Gak usah download Gak usah apa-apa Cuman Hal negatifnya ada Ketika Anime CSS nya down Servernya Atau minimal cloudflare Cloudflare nya down Maka kita pun akan kehilangan Fitur animasinya Atau misalnya Apa yang kita pake Library nya itu akan Kayak gak kepake lagi Karena disananya down Kita juga jadi down Jadi kalau pengen Memang proper Bikin website nya Itu bisa pake Banyak cara Bisa bikin Satu Dari lokal sini Lu bikin sendiri Folder aset Untuk animasinya Atau lu Pake CDN Tapi untuk belajar sih Saran gue pake CDN aja Bahkan Banyak perusahaan yang udah Gede pun Masih pake CDN juga kok Jadi Sekelas-kelas kayak Cloudflare Sekelas kayak Bootstrap Kayak gitu-gitu Kayaknya gak akan mati deh Mati paling 1 menit Atau 1 detik kayaknya Ya mungkin Gue sih gak pernah Tau yang mereka Mereka yang bikin Kayak gituan tuh Bisa mati ya Kayaknya selama ini tuh Gue gak pernah denger Mereka mati Gitu Kita lanjut lagi ya By the way Ini gak akan gue Edit juga videonya Kayaknya Jadi Kalau gue sambil Ngopi sambil ngerokok Boleh kali ya Oke Cara penggunaannya Kita langsung masuk aja Karena kita udah install Atau tempel Anime CSS nya disini Kita akan coba Satu hal dulu Ya Basic usage Kalian perhatikan disini Basic usage Artinya penggunaannya Yang paling basic Itu seperti apa Setelah Menginstall Anime CSS Tambahin Tambahin kelas Animate Underscore Underscore Animated Ke elemen yang Lu mau Along with any of the Animation names Don't forget The animate Underscore Underscore Prefix Oke Kalau gue Gue simulasikan Gue artikan Gue analogikan Seperti ini Ketika lu mau Ngasih Elemen H1 ini Efek Bouncing Gitu-gituan Maka Saratnya adalah Add the class Animate Underscore Underscore Animated Tambahin dulu Ini di awal Lalu spasi Tambahkan Animate Underscore Underscore Lalu Setelah underscorenya Tambahkan animasi Apa yang lu mau tempel Kita buktikan Pertama Di bagian Navbar Mungkin header sini Gue akan animasikan Class Tambahin aja langsung Oke Tadi apa syaratnya Animate Underscore Underscore Animated Oke Lalu diikuti dengan Animate Underscore Underscore Animasinya apa Kita cari Animasi yang kita mau Apa ke atas sini Lihat di bagian sini Kalian mau yang mana Contohlah swing Nah swing kayak begitu Maka kita Klik ini Copy to clipboard Itu bisa ya Biar kita dapet Kopian pastenya Atau Langsung ditulis disini Swing Misalnya kayak gitu Ini kita coba copy Pasti dulu disini Supaya tau aja Apa yang kita copy Anime T Underscore Underscore Swing Jadi disini tinggal Tambahin swing Sebenernya Tinggal tambahkan Swing disini Swing Save Oke Ctrl S Jangan lupa Refresh webnya Yang kita punya Yang kita punya Pastinya Ini ya yang kita punya Perhatikan navigation bar Yang di atas sini Ketika gue refresh What is that Ada yang berubah kah No Hmm Hmm agak lain Bentar Apakah gue salah membuka Oh iya ini sesi 3 Ini sesi 3 Sorry sorry Kita ganti Ini salah Gue bukanya sesi 3 Maka kita buka sesi 4 Kaget gue ya Ketolol banget dah Ini kita buka Eh ya klik 2 kali aja No Tuh kan Kelihatan refresh Boom Nah kayak gitu Boom Kan jelek kalau navbar kayak gitu Maka kita pilih aja Masing-masing mau yang mana Gitu Kalau itu mungkin Bagusnya dari atas ke bawah Atau dari bawah ke atas Jadi back in down Ya back in down Kita ketik aja disini Berarti Langsung ya Kayak namanya tadi Back In Down Seperti ini Save Lalu refresh lagi di browsernya Di web kita pastinya Refresh Shred Nah itu Lanjutkan lagi semuanya yuk Yang ini Yang ini Yang ini Semuanya lanjutkan Ini Hello Afrizal here Maka kita cari dulu Hello Afrizal here Mana disini ya Kalau kalian pengen Masing-masing komponen Beranimasi Yaudah berarti Yang P nya doang Tapi kalau seblok Pengen dianimasikan Maka yang di div Ininya aja Kita contohkan ya sedikit Kalau disini udah punya Kelas intro Gak apa-apa Kita tinggal spasi disini Masukin aja bro Animate Masih inget Underscore Underscore Animated Terus Animate Underscore Underscore Nama Animasinya apa Gue pengen dari kiri ke kanan Jadi kita coba Back In Huruf gede kecilnya Tolong diperhatikan ya Back in Left Kita coba Save Oke Ini intro Dari sononya kan ya Dari CSS kita punya Terus Animate Underscore Blah-blah-blah Ini dari animasinya Kita refresh Perhatikan yang seblok ini Karena kita ngambilnya dari div Refresh Tuh Langsung segitu Oke Sekali lagi Kayak gitu Tapi Kalau ininya kita pindahkan ke yang hello afrizal doang Ini gue cut ya Kita balikan Masuk ke yang title doang sini Kelas title ini kan udah deh Kelas title Kita spasi Paste disini brother Hey Jangan sampai salah pastinya Di dalam String Ya begini Kita save Terus yang deskripsi Kita kasih juga Animate Underscore Underscore Animated Animate Animate Underscore Underscore Back In Right Jadi kebalikannya Yang atas kiri Yang ini kanan Dan untuk foto Gue pengen yang bawah Untuk foto Cari kelasnya mana Ini kelasnya Oke Masukin disini Berarti Animate Underscore Underscore Animated Animated Underscore Underscore Back In Up Up Nah kayak gini Jadi kalau dikombinasikan Kurang lebih Kalau kita refresh Maka dia akan mengacak Atas bawah Kiri kanan Bawah atas Refresh Boom Hmm Kayak gitu Kurang lebih ya bro Oke Nah ada tugas buat lu Yang mengikuti Cuyi University ini Jangan lupa daftar di Websitenya Bakal gue taruh di bawah Cuyi Universe.co Lu bisa buka Cuyi Universe.co Terus masuk ke bagian Forumnya ya bro Cuyi Universe.co Dan akan muncul seperti ini Lalu lu masuk ke bagian sini Masuk ke forum Terus lu bisa posting tugas lu disini Kurang lebih Oke Seperti orang-orang udah pada ngeposting disini Tugas buat lu adalah Ini kan udah nih Giliran gue kan udah nih Navigation udah Ini udah Ini udah Ini udah Tugas lu berikutnya adalah yang ini Lu modif Boy aja Motor berisik amat Orang lagi ngonten Kenal pot Tolong ganti Mula Raji ya apa Sama polisi Gue laporin Berisik banget Ya kalo kenceng bang Kayak emang ya Saya adalah programmer Ngo ding aja dulu Jagonya belakangan Kayak gini-gini Ini lu animasikan Terus kotak-kotak ini lu animasikan Gambar mungkin Kalau lu mau Boleh Ataupun terserah lu Pokoknya animasikan Elemen Terserah lu Itu tugasnya ya Ntar kumpulin aja disini Daftar dulu Klik ini Daftar Terus lu daftar seperti biasa Terus lu login Lu posting Kurang lebih jangan lupa Pakai hashtag ya Kayak orang-orang Ada satu hal lagi Yang kita mesti baca Di dokumentasinya Mungkin untuk kreasi lu Nanti ke depan Kita buka Lihat disini Ada yang namanya Costume Property Ya Ini CSS Jadi kalo kalian Mau nambahin sesuatu Di CSSnya Kalian bisa Tambahin CSS ini Ya Di CSS yang udah kita punya Bisa Kalo lu kreatif Ataupun misalnya Pake utility class Kayak gini Ini kan udah animate Sama dengan Sama dengan ini Kita bisa nambahin Kayak animation delaynya Berapa lama Kita cobain ya Animate Underscore Underscore Delay 2S Artinya Website ini Pas kita refresh Animasi yang mana Yang akan delay Sekian detik Kita coba Yang navigation bar Itu default Kan mana Navbar itu Di header ya Header ini kan default Nilainya Back in down Untuk yang Ini Kita akan delay Nih Yang hello The app result Kita akan delay disini Anime T Underscore Delay 2 detik Yang ini Lalu yang bawahnya Ini kita copy aja Untuk yang ini Kita delay 3 detik Tempel ya Langsung ya Untuk yang foto Kita delay 4 detik Jadi kalau disave Kurang lebih Dia akan lebih smooth Lagi Set 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 Kayak gitu ya Kita refresh Shred Loh Kok rusak Oh delaynya Kelamaan pak Bentar Bentar Ini web gue Kok gak jadi Jadi gak full responsif Ah Itu perlu diperhatikan ya bro Tuh Tuh Ini website gue Navbarnya Kayak hilang dulu gitu Nah baru ada Itu mesti diperhatikan beberapa hal Takutnya ada yang kesentuh Atau agak lain gitu ya bro ya Jadi kita coba perhatikan Description Animate 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 Back in right Animate 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 Back in up Animate Animate delay Kita coba hapus dulu Salah satu aja dulu ya Jangan langsung jebret Banyak-banyak Coba yang ini Satu delaynya Save Apakah akan merusak Hmm Ya Ya Jadi delay bisa membuat Setidaknya tampilan kita rusak Terlebih dahulu bro Kita coba tanpa delay Oh gara-gara di delay Ya Ya itu jadi salah satu opsi buat kalian Mungkin kalau kalian gak rusak sih ya Bagus-bagus aja Kreasi aja ya bro ya Gue juga gak tau sih Kenapa delay kayak begitu ya Kita coba baca dokumentasinya Animate provide the following delay Animate delay 2 2 2 The provide delay 1 sampai 5 detik You can customize the Animate delay Property launcher Sorter duration Kalau pengen custom duration Itu tambahin di rootnya Delaynya 0,5 detik Oke Slow Slower Fast 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 Kita bisa nambahin faster juga Kita coba ya Pakai yang faster Kita coba Faster itu 500 millisecond Jadi kita coba masukin di yang Header ini Pokoknya lu bebas berkreasi Baca dokumentasi Tempel Eh kok masih delay sih Faster itu mana Copy 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 Tempel sini Save Kita coba Refresh Nah gitu juga bisa Pakai yang faster itu lebih aman tuh Shred Kayak gitu ya Oke Bagus Terus lu bisa coba yang lain-lain juga Repeating classes Repeat ya sesuai artinya Untuk mengulang Berapa kali mungkin Dua kali Tiga kali Atau infinite Infinite itu biar gak henti-henti Kita kasih contoh ya Animate infinite Nih gue kasih contoh Animate infinite Di DAX ini misalnya Gue kasih animate Animated dulu Terus gue kasih animate Yang bounce Atau apa ya Swing Sepertinya boleh Animate Swing Gini Terus gue kasih animate Infinite Infinite Jadi kalau kita save Kita lihat lagi Maka si DA nya akan Seperti itu terus Cukup menarik bukan Harusnya sama logonya sih Ya itu Serah kalian aja Jadi Kurang lebih di video kali ini Kita udah pelajari sedikit aja Seputar animasi Dan penggunaan liberali Dan juga baca dokumentasi Itu Itu penting Walaupun Kita cuman kayak Cuman gini doang gitu ya Kayak Apa sih bang Gak ada faedahnya Ya ini melatih Melatih jam terbang kita aja bro Melatih jam terbang Kurang lebih kalau pake library kayak gini Ini masih library yang cuman Ditempel di HTML CSS doang Nanti ke depan mungkin Kita akan banyak library Yang bisa kita pake Dan Lebih rower daripada ini Ya bro Lebih rower Dan disini juga kalian Baca Apa namanya nih Animate Based practice nya Kayak gimana Lu coba Implementasikan Ya lu Translate aja di Google Jangan lupa nih Baca down Animate root element Dan segala macem kayak gitu ya Kalau lu root elemennya di animate Mungkin websitenya akan Terbalik gitu ya Kurang lebih kayak gitu aja Sampai jumpa di sesi ke 5 Di playlist semester Kedua Cui University Semoga bermanfaat Buat kalian yang udah mencoba Dari sesi 1 2 3 4 5 Dan gue ucapkan terima kasih Yang udah jadi member Youtube channel gue Siapapun itu Thank you banget Atas support nya Dan buat kalian semua Yang suka komentar di Youtube gue Juga saya thanks banget Ke kalian semua ya Apalagi yang mengikuti ini Terlebih buat yang non IT Gue sangat apresiasi ya bro ya Dan apalagi kalau berhasil Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Gue stop OBS nya Hihiu Kikiu Kikiu Sampai jumpa di video berikutnya